Intro Yang keempat Dari adab Yang dianjurkan untuk banyak dilakukan Dan dikerjakan pada hari Jumat Yaitu Gira'atul Qur'an Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran secara keseluruhan Dari Wirid Hizib Atau rutinitas kita Melebihi Hari-hari sebelumnya Dan khususnya Surat-surat tertentu Seperti Surat Al-Kahf Yang dibayatkan oleh Rasul S.A.W Man gara'a surat Al-Kahfi Laylat al-Jum'a Au yawm Al-Jum'a U'tia nuran Min haythu yakra'uha Ila Makkah Wa gufira lahu Ila yawm Al-Jum'atul Ukhra Wa fadla thalathati ayam Barang siapa Yang membaca surat Al-Jum'at Atau hari Jum'at Allah Memberikan Memberikan Kepadanya Cahaya Dari tempat Ia membaca Sampai Kemekah Jadi cahayanya Bersinar Sampai Kemekah Lalu Diampuni Untuknya Al-Allah Dasar-dasarnya Sampai Jum'at Berikutnya Dan Tambah Tiga hari Berarti Sepuluh Hari Wassallah Alayh Sab'una Alfa Malakin Hatta Yusbihah Kalau Dia baca Di malam Jum'at Maka Tujuh puluh Ribu Malaikat Beristighfar Ampunannya Untuk Yang membaca Surat Kahfi Sampai Kapan Malaikat Memohonkan Ampun Kepada Allah Hatta Yusbihah Sampai Datang Waktu Subuh Atau Pagi Wa Ufi Aminadda Waddubailah Wadzatil Jambi Wal Barosi Wal Judam Wafidnatil Jajjal Dan Dilindungi Diselamatkan Dari Penyakit Kemudian Waddubailah Dubailah Itu Memar Atau Bengkak Kemudian Kemudian Dari Zatiljanab Zatiljanab Itu juga Punya Mas'ala Di Lempeng Wal Baros Belang Wal Judam Leprah Dengan Membaca Surat Al-Kahf Malam Jum'at Atau hari Jum'at Mendapatkan Kemuliaan Kemuliaan Tersebut Dan Juga Banyak Daripada Para Awliya Khususnya Orang-orang Yang Ahli Ibadah Mereka Menganjurkan Dan Mensunahkan Untuk Membaca Pada Hari Jum'at Kul Wallahu Ahad Sebanyak Seribu Kali Dikatakan Barang Siapa Yang Membaca Surat Al-Ikhlas Di Sepuluh Rokaat Atau Dua puluh Rokaat Itu Lebih Afdal Daripada Sekali Hataman Lebih Afdal Daripada Sekali Hataman Dan Mereka Bersalawat Kepada Nabi S.A.W. Seribu Kali Lalu Membaca Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Akbar Seribu Kali Wa Inqor Al-Musabihat As-Sitta Fi Yomil Jum'at Awlatih Fahasanun Kalau dia Membaca Surat Al-Musabihat Yang jumlahnya Ada 6 Pada hari Jum'at Atau malam Jum'at Fahasanun Mata itu Baik Jadi Surat Yang Diawali Dengan kata Subhanah Atau Sabihi Sabih Ismar Rabbi Kala Ala Sabbaha Lillah Yusabbihu Lillah Jadi Gambangannya Surat Al-Hadid Surat Al-Hasr Surat As-Sof Surat Al-Jum'ah Surat At-Tagobun Dan Surat Al-A'lah Itu 6 Yang Diawali Dengan kata Tasbih Sabaha Yusabbihu Dan Yang lain Sebagainya Jadi Surat Al-Hadid Al-Hasr Al-Asof Al-Jum'ah At-Tagobun Dan Al-A'lah Sabih Ismarabikal A'lah Nah itu yang Dianjurkan Yang Dianjurkan Untuk Diperbanyak Pada Hari Jum'at Yaitu Membaca Al-Quran Khususnya Dari Surat Surat Tertentu Surat Tertentu Yang Dianjurkan Untuk Dibaca Seperti Surat Ad-Dukhan Dan Yang Lain Sebagainya Yang memiliki Keistimewaan Yang Besar Oke Tertlet 你 Tertlet Tertlet